Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah selanjutnya memberikan kita taufik Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sedikit akan mengulas satu permasalahan yang diajukan dipertanyakan kepada tim dari bimbingan Islam yaitu pertanyaan terkait dengan ibadah kurban dan juga akikoh terkadang mungkin orang akan mendapati satu waktu ternyata di saat itu pas ada pensyariatan kurban tapi ternyata di waktu yang sama dia juga diberikan rizki oleh Allah diberikan momongan anugerah anak bagaimana apa yang dia lakukan dan ternyata dana yang dia punya itu terbatas misalnya ada seseorang yang setelah menikah kemudian diberikan momongan lahir anak untuk dia kemudian kemudian di hari ketujuh di hari ketujuh lahiran yaitu hari disunahkan akikoh disitu hari ketujuh atau hari keempat belas ternyata itu bertepatan dengan idul adha tanggal sepuluh dul hijjah atau bertepatan dengan hari-hari tashrik sebelas dua belas tiga belas dan ulama menjelaskan waktu-waktu menyebeli hewan kurban itu adalah empat hari idul adha tanggal sepuluh dan hari tashrik sebelas dua belas tiga belas di waktu pas hari kurban ternyata itu juga berkaitan dengan waktu dia disyariatkan untuk akikoh dana yang ada terbatas bagaimana apa yang harus dilakukan apakah dengan dana yang terbatas mungkin hanya cukup untuk membeli seekor kambing ini boleh bagi dirinya untuk untuk menyembeli satu hewan tapi diniatkan dua amalan menyembeli satu kambing tapi niatnya dua ini sebagai kurban juga ini sebagai akikoh akikoh untuk anaknya dan juga kurban untuk si orang tua boleh tidak nah para ulama disini berselisih pendapat madhab syafi'iyah dan malikiyah mengatakan yang seperti ini tidak bisa dilakukan alias tidak mencukupi satu dengan yang lainnya jadi ketika ada orang yang menyembeli kambing misalnya untuk akikoh plus niat kurban itu tidak diperkenankan seperti yang dikutipkan oleh Al-Haythami rahimah Allah Ta'ala dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syara'al Minhaj beliau mengatakan beliau mengatakan yang tampak yang tampak dari pendapat para ashab adalah jika seorang meniatkan untuk seekor kambing atau untuk seekor hewan sembelian ini digunakan sebagai kurban dan juga akikoh maka tidak sah salah satu dari keduanya dan ini adalah pendapat yang kami anggap benar karena kenapa tidak sah karena setiap dari keduanya adalah ibadah sunnah yang masing-masing dimaksudkan untuk dikerjakan maksudnya dimaksudkan untuk dikerjakan bagaimana nanti dalam membahasan para ulama dalam membahasan topik namanya tashrikun niyah yaitu memperserikatkan niat yaitu terkadang ada satu ibadah tapi niatnya ada banyak yaitu nanti ada ibadah-ibadah yang boleh berserikat dalam niat ada yang tidak boleh namanya nanti tadakhulun niyah atau istirahkun niyah yaitu niat yang saling masuk satu dengan yang lainnya contohnya misalnya amalan yang boleh satu amalan tapi niatnya banyak contohnya sholat orang sholat kobliyah zuhur dua rokaat misalnya orang masuk masjid mau kobliyah zuhur dua rokaat tapi dia berniat itu sebagai kobliyah zuhur itu juga berniat sebagai tahiyatul masjid itu juga berniat sebagai ba'diyah wudhu nah itu boleh jadi cuman sholat satu rokaat tapi niatnya ada tiga kenapa karena tahiyatul masjid dan juga ba'diyah wudhu itu adalah sholat yang bisa terwakilkan dengan yang lain kenapa karena orang ketika masuk masjid dalam masalah tahiyatul masjid yang penting pokoknya dia tidak duduk ketika masuk masjid yang penting sholat dua rokaat dulu nah sholat dua rokaat ini apa saja maka bisa terwakili dengan kobliyah zuhur sebagaimana sholat ba'diyah wudhu itu yang penting orang setelah wudhu sholat dua rokaat sholat dua rokaatnya apa saja bisa terwakilkan dengan apa saja nah singkatnya para ulama mengatakan ini boleh istirahat kuniyah dalam hal ini contoh yang lain nanti ada banyak tapi tidak semua ibadah bisa seperti itu nah dalam masalah akikoh dan kurban ini mereka tidak bisa satu ibadah digabung kenapa karena masing-masing itu punya maksud tersendiri nah para ulama mengatakan adapun akikoh itu maksudnya adalah alfida'u'anitifli akikoh itu adalah maksudnya untuk membebaskan si anak ya karena anaknya tadi apa tergadekan ya sebagaimana dalam hadis adapun untuk masalah kurban itu maksudnya adalah membebaskan sahibul kurbannya jadi niatnya beda kalau akikoh itu niatnya untuk membebaskan anak kalau kurban itu untuk membebaskan si sahibul kurbannya karena maksudnya beda-beda akhirnya tidak bisa dikumpulkan ini pendapat syafi'iyah dan malikiyah mengatakan bahwa tidak bisa digabungkan jadi misalnya dia punya dana terbatas satu sembelian yaudah entah dia pilih akikoh dulu atau kurban dulu nah pendapat yang lain pendapat hanabilah pendapat dari kalangan hanabilah mengatakan bahwa mencukupi ya alias alias kurban bisa mencukupi untuk akikoh sebagian dikatakan zakaro abu abdillah anna ba'uduhum qala faindoha ajza'anil akikoh dikatakan imam ahmad menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan jika ada orang yang berkurban maka sudah mewakili juga akikoh alias juga bisa di jama' nah bagaimana solusinya keluar dari khilaf ulama itu lebih dikedepankan dalam kaedah fikih dikatakan keluar dari perselisian ulama itu lebih dikedepankan kalau orang mengambil pendapat kurban dan akikoh digabung sah maka ulama khilaf ada yang mengatakan sah ada yang mengatakan tidak tapi kalau sendiri-sendiri akikoh sendiri kurban juga sendiri maka semua sepakat semuanya dua-duanya sah maka saya sendiri lebih condong kepada pendapat bahwa kurban dan akikoh tidak bisa digabung niatnya menjadi satu solusinya gimana solusinya pertama kalau dana nyata dimemungkinkan untuk bisa membeli dua ekor kambing maka hendaknya beli dua ekor kambing walaupun mungkin apa namanya tidak terlalu ideal misalnya kambing misalnya domba domba umur enam bulan masuk tujuh bulan ini boleh para ulama mengatakan boleh berkorban dengan domba minimal umur enam bulan misalnya dana dua juta harusnya mungkin untuk beli satu kambing aja tapi ternyata dengan beli domba enam bulan oh bisa dua-duanya satu juta domba satu juta domba yang umur enam bulan akhirnya bisa dua-duanya korban bisa akikoh bisa ini lebih selamat ini cara yang pertama itu tetap beli dua ekor cara yang kedua lebih dikedepankan yang paling besar ganjarannya atau yang paling penekanannya lebih dari akikoh dan korban itu lebih berat korban kalau korban sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib ada pun akikoh mayoritas mengatakan atau semuanya mengatakan sunnah mu'akadah ada pun kalau korban mayoritas mengatakan sunnah mu'akadah tapi Abu Hanifah mengatakan wajib dalam kaedah fikih dikatakan jika ada dua masalahat yang dihadapi tidak bisa dihindari apakah harus korban atau apakah harus akikoh maka dikedepankan yang masalahnya lebih besar yaitu korban karena korban ada yang mengatakan sampai wajib maka ikut korban dulu akikohnya insyaallah bisa diakhirkan jadi poinnya simulanya adalah pendapat yang kita anggap lebih kuat adalah korban dan akikoh tidak bisa digabungkan dalam satu niat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh